Terima kasih. Terima kasih. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Cianjur, Ganja Ramadan, sekaligus dihadiri oleh 28 anggota Dewan Perwakilan Praksi-Praksi dengan peserta sidang di ruang paripurna dibatasi sesuai instruksi dari pemerintah pusat, yaitu Physical Distancing. Sementara itu, PLT Bupati Cianjur Herman Soerman melakukan rapat Bitcoin dalam menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawabannya yang digelar di Pendopo Kabupaten Cianjur bersama penjabat serta unsur muspida lainnya. Dalam laporannya, PLT Bupati menjelaskan pada tahun 2019, pemerintah Cianjur telah mengalokasikan APBD sejumlah bidang strategis yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya bidang pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp368,74 miliar, bidang kesehatan sebesar Rp690,84 miliar, infrastruktur sebesar Rp552,64 miliar, bidang pertanian sebesar Rp25,111 miliar, dan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar Rp20,386 miliar. Setelah diterimanya laporan keterangan pertanggung jawaban tahun anggaran 2019, pimpinan Sidang Ketua DPRD menginstruksikan untuk pembahasan selanjutnya agar segera dilakukan pembentukan panitia khusus DPRD yang nantinya akan dikaji lebih lanjut. Sementara itu, Sekretariat DPRD Aris Haryanto mengatakan, meski terbilang hal yang baru, Sidang Paripurna yang dilakukan melalui sarana teknologi komunikasi dengan videokonferensi, atau dengan telekonferensi tersebut, berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit kendala, yaitu masih lemahnya kekuatan kapasitas sinyal atau jaringan. Sekarang ini sesuai dengan instruksi dari Mendagri sendiri tentang pelaksanaan rapat-rapat maupun kegiatan menyebabkan kehadiran bupati maupun pimpinan DPRD bisa dilaksanakan melalui sarana teknologi telekomunikasi berupa videokonferensi maupun telekonferensi. Dan ini memang hal yang baru, baru dengan situasi kegiatan pencegahan penularan wabah COVID-19. Karena kondisi yang tidak mengunggungkan tersebut, kami melaksanakan kegiatan BIKON sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun dari pimpinan kami. Ada kendala apa? Memang kalau untuk kendala-kendalanya, kita pertama ini karena teknologi dan kita dilaksanakan ini baru. Jadi tetap pasti kendalanya, terutama menerai kekuatan kapasitas sinyal. Jadi kadang suaranya tidak bisa diterima kita penuh dan memang itu berisiko. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!